Pendekar bodoh, jilid 09. Aduh, hebat. Aduh, hebat. Chin Hei bersorak memuji, sedangkan Ang ini lucu menarik napas panjang karena kecemasan yang tadi memenuhi dadanya telah lenyap. Hei Moko dan Tek Moko hanya saling pandang saja dan tidak berani lagi sembarangan bergerak ketika Bu Pun Su dengan tenang bagaikan tak pernah terjadi sesuatu, berjalan terus dan sesudah tiba di tempat Hiyolo, dia memegang kaki Hiyolo itu dengan kedua tangan dan dengan sikap hormat dan berhati-hati sekali dia lalu meletakkan Hiyolo itu kembali ke tempatnya. Hiyolo itu berdiri dengan angker dan angkuh di tempatnya dan asap putih masih mengepul keluar dari renggangan tutupnya. Setelah itu barulah Bu Pun Su membalikkan tubuh menghadapi Hap Moko. Sungguh kalian dua iblis tua sangat sembrono, hampir saja kalian merusak Hiyolo itu, Bu Pun Su menegur dengan suaranya yang halus. Chin Hai merasa terheran-heran. Kakek tua itu baru saja terlepas daripada bahaya maut dan dia tidak menegur kedua iblis itu untuk penyerangan mereka namun hanya menegur karena mereka hampir merusak Hiyolo. Tampaknya kakek aneh ini lebih mementingkan Hiyolo daripada tubuh dan nyawanya sendiri. He Moko dan Pek Moko yang sudah datang dari tempat yang ribuan li jauhnya, tentu saja merasa penasaran dan tak mau tunduk secara demikian mudah. Berbareng mereka lalu mencabut senjata mereka yang luar biasa, yaitu sebatang pedang yang bercabang di ujungnya di tangan kanan dan seikat tasbeh di tangan kiri. Pedang di tangan mereka itu liai sekali karena ujungnya yang bercabang itu dapat digunakan untuk menjepit senjata lawan kemudian diputar hingga senjata lawan akan terampas. Akan tetapi tasbeh pada tangan kiri itu tidak kalah berbahayanya. Tasbeh ini terbuat dari batu-batu hitam yang keras dan tidak dapat diputuskan dengan senjata tajam, sedangkan ikatannya dapat dilepas hingga memanjang merupakan pian dari batu yang lihai. Masih ada lagi keistimewaannya, yaitu apabila batu-batu hitam itu dilepas dari untayannya, dia dapat pula digunakan sebagai senjata rahasia yang ampuh dan ganas. Eh haha, ah, kalian masih mau main-main seperti anak-anak nakal? Boleh, boleh. Kalian menghendaki pertempuran dan ingin merusak tubuhku, silakan. Asal saja jangan kalian mencoba merusak hiolong. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan halus dan sabar ini, kedua iblis itu lantas berbesar hati. Masih bagus bagi mereka kalau kakek jembel ini tidak marah. Akan tetapi kata-katanya membuat Pek Moko merasa penasaran dan heran sehingga dia tidak dapat bertahan untuk tidak bertanya. Eh haha, tua bangka. Agaknya kau lebih menyayangi hiolong besar itu daripada tubuhmu sendiri. Kini jawaban bu Punsu terdengar sungguh-sungguh, tentu saja, tentu saja. Tubuhku yang sudah tua dan lapuk ini apalah gunanya? Kalau tubuhku ini rusak binasa, tidak akan ada yang dirugikan, dan kalau masih ada pun tidak akan ada gunanya bagi manusia. Tapi sebaliknya, umur hiolong ini telah ribuan tahun dan telah banyak jasanya bagi manusia, dan ratusan atau ribuan tahun kemudian sesudah tubuhku ini lenyap menjadi kerangka seperti yang berdiri berderet-deret di tempat ini, Hiolong itu akan tetap berdiri dan masih berguna bagi manusia yang masih hidup, karena dia menjadi perantara dan saksi akan kehendak manusia yang hendak berhubungan dengan Tuhan. Chin Hai tertegun mendengar filsafat yang terdengar sederhana namun mengandung arti yang dalam ini, dan diam-diam dia memutar-mutar otaknya mencari ujar-ujar kuno yang sesuai dengan filsafat ini, akan tetapi tetap tidak dapat dia temukan. Sementara itu, Bupun selalu melangkah ke tengah-tengah ruangan dan di situ kakek jembel ini lalu duduk bersila dan berkata kepada Chin Hai, Hi, gunung tolol, muridku. Lemparkan ke sini senjata keramat di tanganmu itu. Chin Hai terkejut. Apakah yang dimaksudkan oleh Bupun Su? Yang dipegangnya hanya sepotong tulang besar, mungkin tulang bagian lengan atau kaki raksasa, maka dia segera melemparkan tulang itu ke arah Bupun Su yang menyambut dengan muka berseri-seri. Kemudian dengan memegang tulang itu di tangan kanan, Bupun selalu meramkan matu dan tak mengacuhkan lagi keadaan di sekelilingnya. Chin Hai merasa makin heran tetapi diam-diam ia girang juga karena ternyata kakek yang lihai itu tidak marah kepadanya. Hanya ia mendongkol kenapa sampai sekarang ia terus disebut tolol. Ia lalu berpaling kepada Ang Inyo Chu yang sedang memandang kepadanya dan alangkah ranya pemuda itu. Kenapa kedua matu Ang Inyo Chu basah dengan air mata? Cepat ia melangkah maju dan hendak memegang tangan darah itu akan tetapi Ang Inyo Chu menggerakkan tangan mengelak. Baru teringat oleh Chin Hai bahwa mereka tidak berada berdua saja di tempat itu dan bahwa di muka umum tidak pantas baginya memegang tangan Ang Inyo Chu meskipun darah itu adalah seorang yang sangat dikasihinya, bahkan satu-satunya orang di dunia ini yang disayangnya. Nyo Chu, ada apakah bisiknya? Tetapi Ang Inyo Chu dengan perlahan menggeleng-geleng kepalanya yang cantik, lalu menundukkan mukanya. Pada saat itu terdengar suara Hekmoko yang keras dan parau. Buk Pun Su, kau terlalu menghina kami. Ketahuilah, kami hendak mengadu ilmu dengan kau, tak peduli kau mau melayani kami atau tidak. Akan tetapi Buk Pun Su tidak menjawab dan tetap duduk tak bergerak bagaikan patung batu, diam saja menyaingi diamnya tengkorak-tengkorak yang berdiri di situ merupakan saksi mati daripada segala peristiwa yang terjadi di ruangan itu. Chin Hai dan Ang Inyo Chu lalu berpaling memandang dengan khawatir sekali. Mereka melihat betapa kedua iblis itu dengan senjata-senjata mereka yang mengerikan sudah berdiri di depan dan belakang Buk Pun Su. Mio Chu, mari kita turun tangan membantu Su Hu, bisik Chin Hai. Tetapi darah baju merah itu tersenyum sedih dan menggeleng-gelengkan kepala. Hai Ji, kau belum mengenal Su Su Chou? Diamlah dan mari kita menonton saja. Buk Pun Su, awas kau, akan ku hancurkan kepalamu. Pek Moko berteriak dari belakang kakek itu, lalu ia mengayun tas behnya memukul ke arah belakang kepala Buk Pun Su. Dalam detik-detik ketika senjata hebat itu menyambar, jantung Chin Hai berhenti berdetak karena khawatirnya dan tanpa terasa lagi tangannya memegang tangan Ang Inyo Chu dan jari-jari tangan mereka saling genggam dengan erat. Akan tetapi, seperti ada metu di belakang kepalanya, ketika tas beh itu telah menyambar dekat, tiba-tiba Buk Pun Su menundukan kepala sehingga tas beh itu memukul angin. Legalah dada Ang Inyo Chu serta Chin Hai dan teringatlah mereka bahwa mereka saling berpegang tangan, maka buru-buru mereka melepaskan tangan mereka. Ternyata Buk Pun Su bukan sedang bersemedi sebagaimana yang mereka semua kira. Kakek jembel ini sebetulnya hanya duduk memusatkan pikiran dan kini segala pikiran dan perasaan dipusatkan menjadi satu sehingga tanpa memandang atau bergerak, dia telah dapat tahu akan datangnya sebuah serangan dari manapun datangnya. Pek Moko dan Hek Moko menjadi marah sekali. Mereka merasa dipandang rendah sekali oleh kakek tua ini. Dulu, 15 tahun yang lalu, biarpun mereka direbohkan oleh Buk Pun Su, akan tetapi mereka dikalahkan dalam sebuah pertempuran yang hebat sekali. Sedangkan semenjak kekalahan mereka dulu itu, mereka berdua melatih diri dan bahkan mereka sudah menambah senjata pedang mereka dengan sebuah senjata tas beh yang lihai. Dan apakah yang dilakukan oleh Buk Pun Su sekarang untuk menghadapi mereka? Hanya dengan duduk diam sambil meramkan matu dan memegang sebuah tulang. Ini adalah penghinaan yang tiada taranya bagi mereka, maka di dalam kemarahannya, kedua iblis itu sudah mengambil keputusan untuk berkelahi sampai mati. Hek Moko segera mengirim serangan dengan pedangnya, adapun Pemoko dari belakang juga mengirim serangan-serangan kilat yang mematikan. Betapapun juga, Shin Hai dan Angi Nyo Chu masih merasa khawatir akan keselamatan Buk Pun Su, karena mereka, terutama Angi Nyo Chu, maklum bahwa kepandaian kedua iblis ini cukup hebat dan lihai, masih lebih hebat daripada kepandaian orang-orang gagah yang tadi datang ke goa itu. Lebih tinggi tingkat kepandaiannya daripada Hai Kong Ho Siang, atau Kang Lam Sem Lo Jin, bahkan masih lebih lihai daripada Biao Su Tai sendiri. Dan Buk Pun Su hanya menghadapi mereka sambil duduk bersilah dan meramkan matu dengan sepotong tulang di tangan. Akan tetapi, setelah melihat agak lama, perasaan khawatir mereka tidak saja lenyap, bahkan mereka menjadi tertarik sekali berbareng kagum dan perheran. Ternyata bahwa dengan tangkisan tulang dan gerakan kepala mengelak serangan, Buk Pun Su dapat memelah diri dengan sangat baiknya. Kakek jembel ini tidak melakukan banyak gerakan, hanya duduk diam tanpa bergerak. Setelah datang sebuah serangan, barulah ia bergerak sedikit, yaitu untuk mengelak atau menangkis. Serangan yang ditujukan ke arah kepalanya dapat ia kelip dengan mudah dan serangan yang mengarah tubuhnya tentu saja tidak dapat dialakan, maka kemudian ditangkisnya dengan tulang. Biarpun ada empat buah senjata menyerang berbareng dari empat jurusan, masih dapat ditangkisnya dengan putaran tulang yang berubah menjadi senjata yang lihai itu. Kedua iblis itu semakin marah dan penasaran. Sudah peluhan jurus mereka membacok, menusuk, memukul dan melakukan berbagai macam serangan lain, akan tetapi hasilnya selalu sia-sia. Benarkah mereka tak akan berhasil mengalahkan seorang tua yang hanya melawan mereka dengan duduk sambil meramkan matu dan tanpa membalas sedikitpun? Ahaha, sungguh memalukan. Mereka mengertak gigi dan menyerang lebih gencar dan hebat. Sementara itu, Ang Inio Chud dan Chin Hai merasa penasaran sekali melihat betapa bupun suhanya mempertahankan dan membelah diri saja tanpa mau membalas sedikitpun. Tapi apakah daya mereka? Untuk membantu, Chin Hai merasa bahwa kepandayanya masih jauh daripada kuat untuk melawan kedua iblis yang lihai itu, sedangkan Ang Inio Chud yang merasa sangat tunduk dan takut kepada susu Chudnya, tak berani turun tangan tanpa diperintah. Chin Hai berpikir, kalau suhunya itu bertahan terus saja, apakah dia tidak akan lelah dan akhirnya terkena serangan juga? Dia lalu memutar-mutar otaknya, dan tiba-tiba dengan suaranya yang nyaring dia mengucapkan ujar-ujar yang dulu dipelajarinya. Seorang budiman hanya mencabut pedangnya untuk mempertahankan kehormatan dan namanya. Mengadu senjata untuk memperebutkan benda dan kesenangan diri, bukanlah perbuatan seorang gagah, hanya dilakukan oleh kanak-kanak dan orang tolol. Kemudian dengan suara yang lebih nyaring lagi Chin Hai menambahkan kata-katanya sendiri, aku masih bingung memilih golongan untuk Hekpek, Moko, apakah mereka berdua termasuk anak-anak ataukah orang tolol? Karena suasana di sana sunyi dan hanya terdengar suara senjata kedua iblis itu yang kadangkala beradu dengan tulang di tangan Bu Pun Su, maka suara Chin Hai terdengar jelas dan nyaring, bahkan bergema di dalam ruang yang luas itu. Tentu saja kedua iblis itu dapat mendengar sindiran ini dan wajah mereka memerah. Biarpun hanya menduga-duga saja, tetapi ternyata kata-kata Chin Hai bahwa mereka sedang memperebutkan benda adalah tepat sekali. Chin Hai memang belum tahu mengapa para tokoh Kang Ou itu berturut-turut menyerbu ke Goa Tengkorak. Tetapi dia dapat menduga bahwa mereka tentu sedang menghendaki dan memperebutkan sesuatu yang amat penting dan berharga. Akan tetapi, mana kedua iblis itu mau mendengarkan nasihat-nasihat yang keluar dari mulut seorang pemuda? Mereka bahkan memperhebat serangan mereka karena merasa malu dan gemas. Chin Hai menjadi bingung. Ia melihat bahwa biarpun Bu Pun Su masih dapat memeladiri dengan baik, namun kulit muka gurunya itu mulai memerah, tanda bahwa kakek itu telah menggunakan tenaga untuk melayani serangan-serangan berbahaya dari dua lawannya yang tangguh. Maka pemuda ini lalu berteriak kembali, kini lebih keras daripada tadi. Nabi Yang Agung pernah berkata bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula, akan tetapi kejahatan mesti dilawan dengan keadilan. Orang menyerang secara jahat dan tidak kenal kasihan, kalau didiamkan saja tanpa memberi hajaran kepada penyerang itu, apakah adil namanya? Biarpun Chin Hai sudah berteriak dengan keras, namun Bu Pun Su tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Chin Hai tidak berputus asa, dia mengulangi lagi kata-katanya dengan suara makin keras sehingga lehernya menjadi kering dan sesat. Akan tetapi pada waktu itu Bu Pun Su harus mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi serangan kedua lawannya. Apabila dia membagi perhatiannya sedikit saja kepada hal lain, maka kedudukannya akan sangat berbahaya dan pertahanannya akan menjadi lemah. Oleh karena itu teriakan-teriakan Chin Hai hanya merupakan kegaduhan yang hanya terdengar sayut-sayut olehnya dan tidak menarik perhatiannya. Chin Hai menjadi makin panik dan bingung. Juga Angin Yucu mulai mendapat kenyataan bahwa keadaan Su Chou Chou-nya berbahaya sekali. Gerakan-gerakan orang tua itu makin lemah, sebaliknya kedua iblis itu makin ganas dan mendesak semakin hebat. Darah baju merah ini telah melolos pedangnya dan bersiap sedia membantu Bu Pun Su. Bila mana nanti kakek itu benar-benar berada dalam bahaya, maka ia akan berlaku nekat dan membelanya, biarpun untuk itu ia akan mendapat marah sekalipun. Chin Hai kemudian berjalan ke arah tumpukan tulang-tulang yang berserakan di sudut. Dia memilih-milih dan akhirnya mendapatkan sepotong tulang yang tipis berlubang, agaknya tulang paha yang sudah lapuk. Setelah memeriksa baik-baik, dia lalu lari ke arah Angin Yucu dan berbisik. Yucu, lekas buatkan suling dari tulang ini untukku. Walaupun merasa heran, akan tetapi Angin Yucu tidak banyak bertanya, karena percaya penuh bahwa dalam saat yang tegang itu tentu Chin Hai mempunyai alasan kuat untuk mendapat sebatang suling. Dengan ujung pedang dia menggunakan lewakannya untuk melubangi tulang itu dan sebentar saja jadilah sebatang suling terbuat daripada tulang itu. Sungguh merupakan sebuah suling yang istimewa dan bentuknya sangat sederhana. Chin Hai merasa girang sekali dan melihat betapa keadaan bupunsu pada saat itu telah sangat terdersak, dia segera meniup sulingnya. Alangkah heran dan bingungnya ketika suling istimewa itu mengeluarkan suara yang amat ganjil dan sukar sekali diikuti nadanya. Akan tetapi Chin Hai cepat-cepat mengerahkan kepandainya dan mencurahkan seluruh perhatiannya hingga bunyi ganjil itu dapat juga berlagu. Maksudnya ialah hendak menarik perhatian bupunsu agar orang tua itu dapat mendengar kata-katanya. Maksudnya ternyata berhasil baik. Mendengar suara yang aneh sekali ini, bupunsu tak dapat bertahan lagi untuk memusatkan perhatiannya dan mau tidak mau dia pun terpaksa menggunakan sedikit perhatian untuk mendengar dan memperhatikan suara suling yang nyaring ini. Dan sangat untung baginya karena tidak hanya dia, bahkan juga kedua orang lawannya tertarik oleh bunyi suling dan bahkan perhatian hekpek moko setengah bagian sudah terpengaruh oleh bunyi suling. Kalau tidak demikian halnya, maka akan celakalah bupunsu yang sudah berkurang daya tahannya oleh karena perhatiannya terbagi. Akan tetapi, karena kedua iblis itu pun terpecah perhatiannya, maka biarpun pertahanan bupunsu mengendur semua ternyata daya serang kedua itu pun banyak mengendur pula. Melihat betapa ketiga orang itu kadang-kadang melirik ke arahnya taulah Chin Hai bahwa usahanya berhasil baik, maka cepat ia menunda sulingnya dan mengulangi kata-katanya tadi dengan suara nyaring dan keras sekali. Nabi Yang Agung pernah berkata bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula, akan tetapi kejahatan mesti dilawan dengan keadilan. Orang menyerang secara jahat dan tidak kenal kasihan, kalau didiamkan saja tanpa memberi hajaran kepada penyerang itu, apakah ini dapat dinamakan adil? Suara suling tadi memang nyaring dan ganjil sehingga ketika tiupannya ditunda, seketika keadaan menjadi hening dan sungi, maka suara ucapan Chin Hai terdengar sangat terang dan keras sekali hingga bupunsu dapat mendengarnya dengan baik. Mendadak kakek jembel ini tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Hekpek Moko, katanya dengan suaranya yang halus sabar, apabila berbicara mengenai kebijaksanaan, kau masih belum ada sepersepuluhnya juga daripada muridku yang tolol ini. Sekarang apakah kalian tidak mau lekas pergi dan menunggu aku seorang tua turun tangan? Akan tetapi hakpek Moko yang tadi telah melihat betapa usaha mereka hampir berhasil, maka mana mereka mau mengundurkan diri. Mereka bahkan menyerang lebih hebat lagi. Sian Chai, Sian Chai ibu pun menyebut. Orang tua itu kini menggerakkan tangan kirinya yang semenjak tadi hanya terletak di atas pangkuannya saja. Sekali tangan kirinya bergerak, maka dia berhasil menangkap tas deh Pek Moko yang menyambar ke arah leharnya. Ia menggunakan tenaganya membetot dan putuslah tas deh itu hingga biji-biji batu hitam itu terlepas dari untayanya kemudian jatuh berserakan. Bu pun selalu memunguti batu-batu kecil itu dan tangan kirinya bergerak pula menyambit. Terdengar jeritan-jeritan karena dengan tepat sekali batu-batu itu mengenai pergelangan tangan Hek Pek Moko yang memegang senjata sehingga pedang di tangan kanan Pek Moko, serta kedua senjata di tangan kanan kiri Hek Moko terlepas dari pegangan mereka dan jatuh berdering-dering ke atas lantai. Bukan main terkejutnya Hek Pek Moko menyaksikan kelihayan bu pun su yang masih duduk bersilah sambil tersenyum. Kedua iblis ini lalu menjura dan berkatalah Hek Moko dengan suara paraud dan hampir menangis karena kecewa dan gemasnya. Orang tua, kepandainmu memang hebat dan kami sekali lagi mengaku kalah. Bu pun su hanya tersenyum dan membiarkan kedua iblis itu mengambil senjata mereka kembali dan kemudian tanpa banyak cakap lagi kedua iblis itu melompat keluar dari goa tengkorak dan melarikan diri. Ang ini lecu kagum dan girang sekali melihat akal Chin Hai yang telah berhasil menolong orang tua itu, maka dia segera maju dan bersama Chin Hai lalu berlutut sambil menyebut. Suhu. Su Siok Chong, ampun kan Teo Chu yang telah lancang keluar dari tempat persembunyian. Sudahlah, sudahlah, bu pun su menghela nafas. Kalian orang-orang muda memang paling doyan berkelahi. Kemudian kakek ini memandang kepada Ang ini ochu dan berkata dengan suara yang halus akan tetapi terdengar jelas penyesalannya. Kiang Im Giok, sekarang kau pergilah ke timur dan mencari suci bu di daerah itu. Kalau sudah bertemu sampaikan teguranku karena kesembronoan dan keganasannya itu hanya membuat malu saja. Beri peringatan kepadanya atau kalau dia masih belum insyaf, bawa dia kemari. Dan kau sendiri, anak baik, berhati-hatilah terhadap kelemahanmu sendiri. Ang ini ochu mengangguk-anggukan kepala dan berkata perlahan, baik, Su Siok Chong kemudian darah baju merah itu mengerling ke arah Chin Hai dan berkata lagi, apakah Teo Chu harus berangkat sekarang juga? Ya, pergilah sekarang juga. Mau tunggu apa lagi? Ang ini ochu memberi hormat lagi lalu berdiri dan hendak bertidak pergi, akan tetapi Chin Hai tiba-tiba berkata, Nio Chu, kau pergi, dan bilakah kita akan bertemu kembali suaranya terdengar pilu dan terharus sehingga Ang ini ochu menahan kakinya dan berpaling. Ternyata wajah darah baju merah itu pucat sekali. Nio Chu Chin Hai berdiri dan memburu kepadanya tanpa mempedulikan suhunya. Anak Tolol, kau ternyata masih belum dewasa bupun suh menegur Chin Hai. Kemudian kakek ini berdiri dan berkata kepada Ang ini ochu yang hendak melanjutkan tindakan kakinya. Im Giok, tunggu sebentar. Aku masih ragu-ragu, apakah jika sucimu membangkang, kau cukup kuat untuk menundukannya. Coba kau lebih dulu perlihatkan kepandayanmu, hendak kulihat sampai di mana kekuatan Sian Li Tiam Hoat. Ang ini ochu tidak berani membantah, segera dia melolos pedangnya. Kemudian dia mulai menjalankan ilmu silat pedangnya yang lihai. Chin Hai merasa kecewa sekali bahwa pada saat itu dia tidak mempunyai suling bambu yang baik untuk mengiring tarian pedang Ang ini ochu. Sementara itu, sesudah gerakan Ang ini ochu menjadi cepat sehingga tubuhnya lenyap tertutup sinar pedang, bupun suh tiba-tiba berkata. Tahan. Coba ulangi gerakan-gerakanmu yang ke-30 sampai ke-50, tetapi lambat saja. Kau mempunyai kelemahan-kelemahan di bagian itu. Ang ini ochu merasa heran sekali dan ia mengulangi gerakannya, akan tetapi kini dengan lambat hingga ia seperti benar-benar sedang menari. Dan heranlah Chin Hai ketika melihat betapa bupun suh juga menari bersama-sama Ang ini ochu sambil berkata. Cobakah serang aku dengan betul-betul, akan ku perlihatkan kelemahanmu. Sungguh pemandangan yang amat indah ketika kakek itu pun mulai menari di dekat Ang ini ochu, karena tarian kakek itu ternyata sesuai dan cocok sekali dengan tarian Ang ini ochu hingga mereka bagai sepasang penari ulung yang mendemonstrasikan kepandainya. Sayang sekali bahwa penari prianya sudah kakek-kakek. Coba kalau yang menari seperti bupun suh itu seorang pria muda, tentu akan indah dan cocok sekali. Chin Hai tidak melihat kelemahan-kelemahan yang disebutkan oleh bupun suh tadi, akan tetapi, sesudah bupun suh bersama-sama menari, terkejutlah Ang ini ochu. Benar saja, pada tiap gerakan ternyata kakek yang lihai itu sudah dapat mencari dan dengan gerakan tangannya yang bagaikan menari-nari itu dia dapat menyerang melalui lubang-lubang dan kelemahan-kelemahan yang terbuka pada saat ia bersilat. Ia maklum bahwa dalam suatu pertandingan sungguh-sungguh maka tangan kakek itu tentu sudah berhasil merobohkan dirinya dengan mudah. Tiba-tiba saja kakek itu berhenti menari. Nah, kau sudah tahu kelemahan dari gerakan-gerakanmu tadi? Ingat, kau terlalu menitik beratkan kepada keindahan gerakanmu hingga kau lupa bahwa dalam setiap keindahan itu tentu terdapat kelemahan akibat perhatianmu terganggu oleh rasa bangga dan keinginan memperlihatkan kepandayan atau keindahan tarianmu. Kalau lawanmu terpesona oleh keindahan gerak tarianmu tentu ia takkan dapat melihat kelemahan-kelemahan itu, akan tetapi kalau dia waspada, maka kau tentu akan celaka. Nah, kau perhatikanlah dan pada waktu kau bersilat dengan jurus ke-30 sampai ke-50, kau harus mengurangi gerakan menyerang dengan pedang dan siku tangan yang memegang pedang. Jangan terlampau lebar terbuka, sedangkan tangan kirimu harus membuat gerakan bunga sembunyi di bawah daun atau ikan berenang di bawah permukaan air untuk menjaga supaya jangan sampai kau dapat terserang pada tempat-tempat yang terbuka karena gerakan serangan pedangmu. Mengertikah kau? Ang ini lecu mengangguk-angguk dan mengaturkan terima kasihnya. Kemudian kakek itu menyuruhnya berangkat dengan segera. Kalau tidak salah, sucimu itu kini berada di kota Lok Bin Si. Pergilah kau ke sana. Chin Hai mulai saat ini akan tinggal di sini dengan aku. Mendengar disebutnya nama pemuda itu, mendadak wajah angin yocu berubah merah. Agaknya kakek yang luar biasa ini sudah dapat menduga akan isi hati dan perasaannya terhadap pemuda itu. Maka tanpa berani memandang kepada Chin Hai lagi, darah baju merah itu kemudian berlari cepat meninggalkan tempat itu, ditatap oleh Chin Hai dengan pandangan mati sedih. Nah, anak bodoh. Mulai saat ini juga kau harus berlatih serta belajar silat dengan rajin. Ketahuilah, aku orang tua selamanya belum pernah mempunyai murid, tetapi sekali aku mengambil murid maka dia harus belajar dengan baik-baik supaya tidak akan memalukan yang mengajarnya. Dan kau dulu sudah berjanji hendak menurut pada segala perintahku, bukan? Chin Hai segera berlutut di depan suhunya untuk memberi hormat. Teo Chu akan menurut segala perintah suhu. Bagus, sekarang pertama-tama kau harus menceritakan semua pengalamanmu sejak kau meninggalkan rumah keluarga kue. Jangan ada yang kau sembunyikan. Chin Hai dengan jelas lalu menuturkan semua pengalamannya tanpa mengurangi sedikitpun, akan tetapi setelah dia selesai bercerita, bupun suh berkata. Hanya satu hal yang kusayangkan, yaitu pertemuan dan perkenalanmu dengan Tiang Im Jiok. Chin Hai tertegun lalu memandang kepada suhunya dengan penasaran dan heran. Suhu, apakah sebabnya maka hal itu harus disayangkan? Bukankah Angi Myo Chu seorang yang berhati mulia dan berwatak gagah berani? Buk pun suh menghela nafas. Itulah sebabnya mengapa aku merasa sayang. Hubungan itu dapat meracuni hati kalian berdua. Chin Hai memang memiliki watak pemberani dan pantang mundur menghadapi siapapun juga apabila dia merasa bahwa pihaknya benar, maka dia lalu berkata lagi. Suhu, apakah yang suhu maksudkan dengan racun itu? Menurut Teo Chu, hubungan Teo Chu dengan Angi Myo Chu itu hanya mendatangkan perasaan kasih sayang suci. Kenapa tidak boleh? Teo Chu hanya sebatang kera dan hampir semua orang telah memperlakukan Teo Chu dengan buruk dan jahat, dan hanya Angi Myo Chu seorang yang sudah berlaku baik sekali terhadap Teo Chu. Salahkah bila Teo Chu mempunyai rasa kasih sayang yang besar padanya yang timbul karena perasaan terima kasih? Ujar-ujar pernah menyatakan bahwa kasih sayang yang timbul karena hutang budi adalah suci murni. Melihat betapa pemuda itu bicara dengan bernafsu, kakek itu menggeleng-geleng kepala dan tersenyum, lalu berkata tenang, Chin Hai, engkau terlalu banyak menghafal ujar-ujar kuno hingga kepalamu yang besar itu penuh dijejali segala macam ujar-ujar. Ketahuilah bahwa kenyataan hidup ini jauh sekali bedanya dengan keindahan kata-kata yang disebut ujar-ujar itu, dan bahkan segala macam ujar-ujar yang terdengar indah itu ternyata tidak dapat memperbaiki sifat manusia, bahkan menjadikan lebih rusak. Pernahkah kau melihat orang-orang yang mempergunakan segala keindahan ujar-ujar untuk menutupi kesalahan dan kejahatannya? Chin Hai tertegun dan teringatlah ia kepada gurunya yang dulu mengajarnya kesusastaan. Memang, sifat gurunya itu ganjil sekali, dan apa yang keluar dari mulutnya sama sekali tidak cocok dengan perbuatannya. Chin Hai, kau masih terlalu muda untuk mengerti semua ini. Memang bagimu aku tidak merasa khawatir, akan tetapi aku lebih khawatir akan Tiang Im Jiok. Kasihan sekali kalau anak itu menjadi korban daripada kelemahan hatinya sendiri. Chin Hai mengerutkan keningnya. Akan tetapi karena memang tubuhnya saja yang sudah nampak dewasa dan tinggi tegap, akan tetapi sebenarnya batinnya masih lebih bersifat kanak-kanak, maka ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh suhunya. Pada waktu itu usianya sudah 15 tahun lebih akan tetapi dalam hal pengertian pergaulan pria wanita dia masih bodoh dan hijau. Sekarang kau harus memperhatikan pelajaran silat dan jangan pikirkan urusan lain lagi. Ketahuilah, bahwa pikiran yang bercabang tak akan dapat menghasilkan ilmu yang baik. Dan kuliat kau telah mempelajari Leong San Kun Hoat dan Sian Li Kun Hoat. Dari Im Jiok kau juga sudah mempelajari Nko Lian Hwe Akyam Hoat. Ketahuilah bahwa segala macam ilmu silat yang ada di dunia ini, pada dasarnya sama dan berpokok satu, yaitu menyerang dan memeladiri. Betapapun tinggi ilmu silat seseorang, tapi apabila pokok dasarnya tidak kuat, ilmu silatnya itu akan sia-sia belaka. Segala macam ilmu silat yang dipelajari oleh orang hanya ada 360 gerakan yang dasarnya sama, hanya gaya dan kembangnya saja yang berbeda, sedangkan kaki hanya ada 180. Apabila engkau dapat mempelajari dasar dan pokok semua gerakan tangan dan kaki ini, maka menghadapi ilmu silat dari cabang manapun juga, kau akan dapat melawannya dengan mudah. Demikianlah, semenjak hari itu, Chin Hai digembleng oleh Bu Pun Su dan mempelajari sari dan pokok gerakan silat. Dengan menerima pelajaran yang hebat dan merupakan rahasia khusus daripada semua ilmu silat, maka boleh dikata sama halnya bagi Chin Hai dengan mempelajari semua ilmu silat yang ada di dunia ini. Kini ia mengerti dan terbukalah matanya bahwa Bu Pun Su boleh disebut tokoh persilatan tertinggi yang memiliki kepandayan maha hebat. Dengan kepandayannya yang telah dapat memecahkan semua rahasia pergerakan tangan dan kaki, maka menghadapi seorang lawan yang bersilat bagaimanapun juga, Bu Pun Su dapat menirukan semua gerakan itu dengan sama baiknya, biarpun ia belum pernah mempelajari ilmu silat ini oleh karena ia telah tahu akan pokok-pokok gerakannya. Tentu saja, sesudah dapat mengetahui sifat dan pokok gerakan lawan, mudah saja untuk menghadapinya. Akan tetapi, pengertian saja masih belum merupakan syarat untuk dapat mengalahkan lawan itu, masih ada dua hal yang terpenting yang harus dimilikinya, yaitu kecepatan dan tenaga. Oleh karena ini, di samping mempelajari pokok-pokok rahasia gerakan silat, Chin Hai juga mendapat latihan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang membuat dirinya bisa bergerak gesit bagaikan seekor burung walet dan latihan luakang dan hikang yang membuatnya mempunyai tenaga dalam yang hebat dan dapat menghadapi kekuatan lawan yang kasar maupun halus. Juga untuk latihan ginkang, luakang ataupun hikang, Bu Pun Su mempunyai care yang khusus dan istimewa, karena dia memberi pelajaran dasar dan pokoknya. Menurut kakek jembel yang luar biasa dan aneh ini, tenaga-tenaga ginkang, luakang maupun hikang berpusat pada pusar di mana menjadi tempat tiantan yang mengatur semua tenaga gaib yang tersembunyi dalam diri manusia. Oleh karena ini, maka latihan-latihan yang diberikan kepada muridnya itu hanya ditujukan untuk memperkuat daya tiantan ini dengan jalan bersemedi dan mempertebal iman. Jika iman manusia kuat dan tebal, dan batin yang disebutnya bunga api dari Tuhan menjadi bersih, seimbang dan tidak mudah goyah, maka tenaga dalam akan menjadi kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh segala macam nafsu yang hanya akan melemahkan tubuh dan batin. Chin Hai mempunyai dasar-dasar serta bakat yang baik, maka tanpa banyak mengalami kesukaran ia dapat menangkap pelajaran yang diberikan oleh suhunya sehingga buk pun sumerasa girang sekali. Waktu berjalan cepat sekali dan tanpa terasa lagi Chin Hai sudah menerima gemblengan dan latihan selama 3 tahun, usianya telah 18 tahun dan dia sekarang telah menjadi seorang pemuda dewasa yang bertubuh tinggi dan tegap dengan wajah tampan dan gagah. Akan tetapi sinar matanya yang jujur itu masih saja nampak bodoh, adapun mukanya yang lebar tidak mengurangi tampang bodohnya. Chin Hai, kata guunya pada suatu hari, kini kau sudah dapat menangkap inti sari daripada ilmu silat dan agaknya kau tentu akan dapat menghadapi ilmu silat yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, kau juga maklum bahwa ilmu ini hanya dapat digunakan pada saat menghadapi seorang lawan dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk memamerkan kepandayan. Kau hanya bisa menjatuhkan seorang lawan apabila diserang. Karena kau tidak belajar kera melakukan serangan. Ini baik sekali, muridku, dan ketahuilah bahwa aku sendiri pun selama hidup belum pernah menyerang orang. Aku hanya bergerak apabila diserang. Tahukah kau? Kau mengerti dan hafal akan ujar-ujar yang baik? Maka kau pakailah ujar-ujar itu sebagai pedoman dan jangan kau menyombongkan kepandayanmu. Karena itu, julukan pendekar bodoh harap kau pakai untuk selamanya. Bukankah ada ujar-ujar yang berkata bahwa orang yang sesungguhnya pintar adalah dia yang insyaf akan kebodohan sendiri? Chin Hai mengerti dengan baik akan maksud suhunya ini sebab semenjak berlatih ilmu di dalam goa tengkorak itu makin terbukalah matanya akan rahasia-rahasia hidup. Kini dia tahu akan maksud suhunya yang dahulu memperingatkan bahaya yang akan ada dalam hubungannya dengan Ang Inyo Chu. Ia maklum bahwa bahaya itu adalah cinta yaitu cinta dari pihak Ang Inyo Chu yang usianya jauh lebih tua daripadanya. Kalau darah itu sampai tergoda cinta padanya sedangkan perjodohan di antara mereka tak dapat dilangsungkan, bukankah hal ini akan merupakan siksa dan berita bagi Ang Inyo Chu? Ia sendiri masih merasa suka dan rindu kepada Ang Inyo Chu, akan tetapi perasaannya ini hanyalah perasaan kasih seorang adik terhadap kakaknya, atau kalau mau disebut lebih lagi, seperti kasih seorang anak kepada ibunya. Akan tetapi, siapa tahu isi hati darah baju merah itu? Ia diam-diam bergidik dan menaruh hati ibe terhadap Ang Inyo Chu. Pernah ia bertanya pada suhunya akan segala peristiwa yang terjadi di goa tengkorak itu dan mengapa banyak tokoh persilatan menyerbu ke situ. Bu Pun Su tersenyum dan menceritakan seperti berikut. Goa ini dahulu dibuat oleh seorang menteri kerajaan Teng yang bernama Lupin. Ketika Raja Hyantiong mengangkat seorang tartar bernama Ang Lusan menjadi panglima, hal ini tidak disetujui oleh menteri Lupin karena menteri yang waspada ini maklum akan bahayanya mengangkat seorang asing menjadi panglima yang menguasai tentara. Akan tetapi nasihatnya itu tidak dipedulikan oleh Kaisar. Akhirnya, sesudah panglima tartar ini menjadi panglima di tiga kota timur laut dan berkedudukan di Hopei, lalu memberontak dengan tentara sejumlah 15 laksa orang dan memukul ke selatan. Kaisar yang tidak becus mengurus pemerintahan ini tak berdaya karena semua pejabat dan panglimanya hanya mengutamakan kesenangan dan pelesir saja sehingga dengan mudah barisan kerajaan dapat dimusnahkan oleh Ang Lusan. Kaisar sendiri kemudian mengungsi kesecuan, adapun ibu kota lalu diduduki oleh Ang Lusan. Semenjak itu, di mana-mana seluruh rakyat bangkit melakukan perlawanan secara bergerilia. Lupin sendiri yang merasa sangat menyesal dan kecewa lalu melarikan diri karena dia dicari-cari oleh Ang Lusan untuk dibunuh. Seluruh keluarganya terbunuh dan hanya dia sendiri yang dapat melarikan diri ke daerah ini. Lupin adalah seorang terpelajar yang memiliki kepandayan seni ukir yang tinggi. Setelah menemukan goa ini dan memperbaikinya sehingga menjadi sebuah tempat tinggal yang besar dan aman, dia kemudian mengumpulkan tulang-tulang binatang besar yang banyak terdapat di goa ini, yakni peninggalan dari zaman pura, lalu dengan kepandayannya dia membuat tulang-tulang binatang yang besar itu menjadi tengkorak-tengkorak seperti yang berdiri berderet-deret itu. Jangan dikira bahwa itu benar-benar tengkorak-tengkorak manusia, semua itu hanyalah tulang-tulang binatang yang diukir kemudian dibentuk sebagai kerangka manusia. Dari sini dapat dibayangkan betapa hebatnya keahlian seni ukir menteri selu itu. Di dalam pelariannya itu Lupin berhasil membawa banyak barang-barang berharga dari dalam istana, karena dia khawatir kalau-kalau barang-barang itu terjatuh ke dalam tangan musuh. Dan karena ini pula lah maka Anlusan mencari-cari menteri yang setia itu. Akan tetapi ternyata, berkat pertolongan tengkorak-tengkorak ini yang dipasang di depan dan di dalam goa, tidak ada tentara pemberontak yang berani memasuki goa dan Lupin selamat serta tinggal di sini sampai datang hari ajalnya dan oleh kawan-kawan senasib ia dikubur di bawah Hiolo itu. Kemudian hal ini akhirnya dapat diketahui oleh tokoh Kengho dan mereka menyerbu ke sini. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa di dalam goa ini terlebih dahulu sudah tinggal seorang yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu keturunan dari Lupin sehingga usaha mereka gagal. Chin Hai mendengarkan cerita ini dengan rasa heran. Suhu, siapakah keturunan dari Lupin yang bernasib malang itu? Bu Punsu tersenyum. Masih belum dapat mendugakah kau, anak bodoh? Siapa lagi kalau bukan Suhumu sendiri? Dengan terharu Chin Hai lalu berlutut di hadapan Suhunya. Tidak taunya bahwa kakek jembel ini adalah keturunan seorang menteri di jaman Ahalateng yang bersahalu? Tetapi sebenarnya usaha para tokoh Kengho itu sia-sia belaka. Harta benda itu telah lama tidak berada di sini pula dan sudah digunakan oleh Lupin untuk membiayai usaha perjuangan para patriot yang melakukan perlawanan gigih terhadap pemberontakan anlusan. Yang tertinggal hanyalah sebatang pedang kuno dan inilah barang itu. Bu Pun selalu memberikan pedang kuno itu kepada Chin Hai. Pedang itu biarpun buruk rupanya dan sudah tua sekali, akan tetapi masih berkilauan dan sangat tajam. Di dekat gagangnya terukir dua huruf, yaitu Liong Choan. Inilah Liong Choan Kiam yang termasyur dan yang dulu pernah menjadi pedang pusaka kerajaan Teng itu. Pedang ini ku berikan kepadamu, muridku. Akan tetapi, Suhu. Untuk apakah Teo Chu diberi pedang ini? Bukankah pedang ini hanya akan menjadi alat pembunuh dan melukai sesama manusia belaka? Bukankah dulu Suhu pernah berkata bahwa pedang tak pantas berada di tangan seorang pendekar gagah dan hanya pantas dibawa-bawa oleh seorang Algojo atau pembunuh? Bu Pun Su tersenyum. Bagus, Chin Hai, kau ternyata masih ingat akan semua nasihatku. Akan tetapi, sebenarnya bukan pedang yang harus disalahkan dalam soal pembunuhan, akan tetapi orang yang memegangnya. Segala benda di dunia ini mempunyai sifat sama, dan semuanya sempurna. Buruk ataupun baik hanyalah terjadi karena akibat daripada perbuatan orang dan hanya merupakan pandangan seseorang terhadap benda itu. Kalau pedang ini dipergunakan untuk maksud baik, maka dia menjadi pusaka keramat, akan tetapi kalau dipergunakan untuk maksud buruk, ia berubah menjadi senjata laknat. Setelah Chin Hai menerima pedang liongcoan kiam itu, Bu Pun selalu berkata kembali, sekarang sudah waktunya kau pergi meninggalkan goa ini, Chin Hai. Ingatlah baik-baik semua pelajaranmu di sini dan pesanku terakhir ini, jangan sembarangan menjatuhkan tangan kejam kepada sesama manusia. Bila terpaksa kau harus membinasakan seorang lawan, maka lawanmu itu haruslah seorang yang telah melanggar tiga pantangan besar, pertama membunuh orang tidak berdosa, kedua melanggar kesusilaan dan mengganggu anak dirini orang, dan ketiga pengkhianat-pengkhianat yang sudah mengkhianati bangsa sendiri. Apabila sekiranya masih ada jalan lain, terhadap mereka ini pun janganlah kesembarangan membunuh karena mengambil nyawa bukanlah pekerjaan orang. Chin Hai lalu berlutut dan mengaturkan terima kasih lalu pergi meninggalkan goa di mana telah tiga tahun ia tinggal dan mempelajari ilmu dari Bu Pun Su, kakek jembel yang lihai itu. Ketika meninggalkan goa tengkorat, suhunya telah memberinya sekantung emas murni sehingga Chin Hai tidak khawatir mengenai biaya perjalanannya. Tujuan perjalanannya hanya dua macam, pertama mencari angin yoku, dan kedua hendak kembali ke tiangan buat menemui Ie-Ie-nya. Walaupun dia sama sekali tidak mempunyai niat hendak bertemu muka kembali dengan Ie-Ie-Tio-nya, yaitu Kwee-Ciyangkun, akan tetapi dia tak dapat melupakan Ie-Ie-nya dan ingin sekali ia menengok bibinya itu. Di dalam dunia ini, selain suhunya hanya ada angin yoku dan bibinya yang menempati hatinya dan merupakan orang-orang yang dikasihinya.